I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Halo teman-temanku dimanapun berada, salam sejahtera selalu ya Selalu saya ucapkan buat teman-teman, semoga semuanya sukses Teman-teman, mungkin teman-teman pernah ya mendengar Air kaya langsung kita jadikan emas Jadi kita tidak melakukan pengendapannya Kita hanya menggunakan pertukaran ion Tetapi dia itu langsung kuning jadi emas Mungkin teman-teman sudah pernah melihat Mungkin di Youtube atau di mana-mana Jadi sekarang teman-teman ya Kalau untuk pengolahan logam mulia ini Yang di upload atau yang dipublikasikan Itu baru lebih kurang itu 10% baru teman-teman 90% masih belum dipublikasikan Masih banyak disimpan oleh para ahli-ahli lah Para senior-senior kita Belum dia itu mengungkapkan ke permukaan publik Mudah-mudahan suatu ketika mereka itu berbagi juga Tentang bagaimana pengolahan logam mulia ini Yang paling mudah dan paling sederhana Tapi saat sekarang ini belum lagi teman-teman Masih tersembunyi Jadi seperti yang saya katakan Yang ada di publik Di media Yang kita lihat selama ini Itu baru lebih kurang 10% 90% lagi itu masih tersembunyi Belum terungkap Mudah-mudahan berlahan-lahan nanti Semuanya akan terungkap Dan senior-senior kita Akan membagikan ilmu-ilmunya kepada kita Kita sangat Kita seperti pemula ini Sangat butuh sekali ya teman-teman ya Ilmu-ilmu Tapi tidak tahu mau Belajar kemana Demikian Jadi di hadap depan kita ini teman-teman ya Boleh teman-teman lihat Ini air kaya Langsung kita jadikan kuning Langsung emas Menempel kuning Di sini Jadi serbuknya ini Logam itu langsung kuning teman-teman ya Jadi biasanya Kalau kita melakukan pengendapan Atau melakukan proses yang lain Kita akan mendapatkan Warna serbuk itu Atau warna yang ada Warnanya biasanya Coklat Hitam Atau ada juga Jenis yang lain Nah pada saat sekarang ini teman-teman ya Kita Melakukan Pengambilan emas Emas itu langsung kuning Jadi kita tidak Menduga-duga lagi Apakah ini ada emas Apakah tidak ada emas Apakah ini perak Apakah ini paladium Segala macam Jadi kita tidak menduga-duga Jadi begitu juga untuk paladium Emas putih Platina Platinium Plutonium Itu bisa kita lakukan Pengambilannya langsung Menjadi bentuk aslinya Seperti emas kuning Kita ambil Dia itu menjadi kuning Emas itu Kita jadikan dari air kaya Menjadi kuning Begitu juga Platina Paladium Nah kita jadikan dia itu seperti itu juga Nanti sewaktu kita Melakukan pengambilan logamnya Nah jadi kita tidak pernah Menduga-duga lagi Oh ini paladium Bentuknya seperti ini Oh ini emas Bentuknya seperti ini Demikian teman-teman Jadi Dengan adanya ini Yang di depan kita ini Ini teman-teman ya Ini semuanya kuning Kuning teman-teman Kuning dia Nah jadi bagaimana cara membuat ini Membuat ini sebenarnya mudah saja Tidak susah sebenarnya teman-teman Jadi kan masih banyak Ilmu-ilmu yang belum Tampil di publik Nah jadi Kita coba Untuk melakukannya teman-teman Ini masih dalam proses teman-teman Boleh teman-teman lihat Masih ada Prosesnya Itu pasti ada Proses Bekerja Teman-teman ya Masih ada Berjalan Kimia-kimianya Sekarang kita bagaimana caranya teman-teman Nah jadi kita Buat ini caranya Nah itu Oke kita singkirkan ini dulu teman-teman ya Nah ini teman-teman Ini air kaya Yang telah kita Naikkan PH nya Jadi Menaikkan PH ini Teman-teman Kita menambahkan air Sampai Warna Sebelumnya itu kuning Sekarang udah warna Keputi-putihan Karena kita menambahkan air 500 teman-teman Yang aslinya Baru 200 Ini kita tambahkan 1, 2, 3 Berarti 3 kali baru kita tambahkan teman-teman ya Baru 3 kali Kita melakukan penambahan Airnya Jadi Supaya Yang kita masukkan Sebagai Pertukaran ionnya nanti Tidak dimakan ya teman-teman Jadi kalau dia tuh asam Nanti dia makan Nah demikian Jadi lanjut aja kita kepada prosesnya teman-teman ya Kita Gunakan ini teman-teman Nah kita gunakan ini aja Kita gunakan ini Untuk mengambilnya Ini kita masukkan aja teman-teman ya Kita masukkan Kita gunakan kita masukkan teman-teman nah setelah kita masukkan kita biarkan aja teman-teman nanti teman-teman kasih air hujan tambah sedikit dengan air hujan kita tunggukan aja beberapa saat jadi setelah itu bisa teman-teman lihat nanti apakah di dalam air kaya itu ada emasnya atau tidak kalau memang dia emas kuning dia akan menjadi kuning jadi kalau kita sekarang ini memproses emas jadi kita mengambil yang kuningnya bukan yang putihnya kalau yang putih ada lagi nanti teman-teman caranya ada caranya yang putih bagaimana pula mengambil yang seputihnya demikian nah itu teman-teman paling ujung sudah mulai itu ada reaksi itu di ujungnya teman-temannya itu di ujung sudah mulai menguning nah ini teman-teman sudah mulai kuning nanti kita tunggukan beberapa menit teman-temannya misalnya 10 menit atau 20 menit nanti semuanya itu akan kuning seperti yang saya katakan tadi seperti ini teman-teman ini dia itu sudah di emas ini dia itu sudah jadi emas teman-teman ya sudah jadi proses tadi baru beberapa saat juga kita masih menunggunya nah sekarang dia itu sudah jadi teman-teman ya ini sudah kuning semua nah jadi teman-teman seperti itulah kira-kira cara menjadikan air kaya itu langsung dapat kita ketahui apa kandungan logam yang ada di air kaya tersebut seperti yang saya ungkapkan tadi seperti ini teman-teman ini sudah jadi sudah teman-teman ya sudah jadi dia itu nah tinggal kita nanti saring cuci bersih selanjutnya sudah bisa teman-teman lakukan peleburannya selamat menikmati 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 selamat menikmati